Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'duh Pertama-tama Marilah kita pandatkan puja dan puji syukur Kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita waktu Sehingga kita dapat berkumpul Di tempat yang penuh barakah ini Salawat serta salam Jangan lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang telah memimping kita jalan yang lurus Ya'ani agama Islam Selebihnya muzakarah kita akan Kita serahkan kepada ustaz kita Kepadanya kami persilahkan Nara-nara salahi Lancar A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Rabbi syarahli sodri Wa yasirli amri Wa alihi wa alihi Haqadatam Alhamdulillah Alhamdulillah Yang kita hormati Para Rekan-rekan Batu lbadjang Sahabat-sahabat sekalian Dimanapun berada Para pemirsa Dimanapun berada Rahimani Wa rahimakumullah Hafizhahkumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain Malam hari ini kita diberikan nikmat izin oleh Allah Ta'ala Nah, salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah S.A.W Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat Amin, amin Batu-batu bajang Rahimani wa rahimakumullah Wa hafifillakumullah Jadi karing semenda tinggal sebentar Masuki kita bulan suci ramadha Jadi karing semenda watama ganatama tamu agung ta apa tamu agung kita bulan suci Ramadan maka harus tersiapang diri ta masuk bulan suci Ramadan siapaan diri ta nah jadinya amunabau Ramadan tahun ini kita usahakan lebih bagus daripada Ramadan-Ramadhan siwa liwat misalnya Ramadan ini waliwatu hang hai mutab wasser weh misal gini usahakan Ramadan yang akan datang ya mungkin tiga lah nah bertingkat ke Ramadan berikutnya ang lima Ramadan berikutnya balai aja namukin arah say mauta kemudian Ramadan kita datang aja mudabu arah hai sedek karena hebat ini nah no jadinya ada peningkatan nah sehingga bulan suci Ramadan itu bulan yang sangat luar biasa bahkan para ulama itu untuk punya buta antia bulan ramadano si para ulama santar isi ini inti-inti pirana bulan suci Ramadan Kenapa nih bulan ramadano si itu kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang puasa di bulan ramadano wa'alaikumussalam Apa firman apa sabda baginda Rasul ustawfarullahul malaikatuh orang yang gemar puasa ramadano batu-batu banyak sekalian ini karena istighfarang itu si malaikat kenjeluh kakalam berarti bilang hajarat istighfarang itu si malaikat umur negara dengan puasa nah sehingga tuh itu usaha yang ke kan memang tau teh tingkatan puasa itu kan arah telung tingkatan puasa itu ada tiga tingkatan pertama itu puasa orang awam apa itu puasa orang awam puasa orang yang sekedar nahan diri dari lapar dan haus nah nahan diri dari lapar dan haus nahan diri dengan ini oke di emangan di nginam enggak ini puasa di emangan gak makan gak minum gak ngerokok macem-macem oke nah ada ngeredokan jadi teragisuri ruku bendeba batal puasa ya iaran batalin puasa itu bukan sekedar besur nah bewe temeh sengaja dan amang apa ya batal puasa berpulagi kini kompal tanda nah itu puasanya orang awam amontabunya buat puasa kanak apa rana dengan pautin oke puasa dengan teka kan biasanya amun alain di satu tambah satu sama dengan dua ino ya puasa paling bawah enak kelas MISD lah enak arah puasa di atasan arah itu namanya puasa khawas puasa khawas ino kalau bisa kita sebut ini para ulama bagi itu puasa yang nahan diri dari apa nahan diri dari semua dosa salah jadi di tulang ya dosa salah ke itulang kita imacem-macem di tulang mikirang imacem-macem di itu lah pokoknya selapu dosa salah jaga adil bukan sekedar nahan diri dari lapar haus saja bukan lagu nahan diri dari lapar haus nahan diri dari selapu dosa salah ya puumun tepuwase ino kita tahan bener amarahte yang kata baginda rasul kalau ada orang yang puasa dicacimaki kasih tahu inni anasohim nah macem-macem aku puasa ini eno ndak ke milu bales ndak milu aling warana pantoknya milu mantoknya ndak adik kan te mapang dengan eno kan badak itu puasa bahkan kalau puasa itu kata baginda rasul jangan ngucapin yang macem-macem katanya panjang nak ngaduh kan ndak soalikum biaya lah kan biasanya eh tapi itu dulu dulu kan mohon sarang udah gak ada lagi biasanya dulu langganan amona bulan ramadhan arah dengan taurani lah apa entah apa kemasalahan ngaduh lah kan tapi kalau sekarang alhamdulillah alhamdulillah ditulak anak-anak anak-anak anu coba ya lain enggak jana udah lah enggak ada yang begitu dan alhamdulillah kita lihat kan alhamdulillah alhamdulillah nah akan nengkeru antada amunt hitung-hitung dikisah tunwa ini majelis teka kita hitung-hitungan dik eh bulan dua lagi nah artinya kalau bisa ya kita adakanlah mungkin sejenis tasakurante tasakurante kita wangan bajang-bajang tasakuran kita bahwa majelis kita udah berumur silah sudah berumur setahun enokan luar biasa enokan sehingga tetap lagi jaga anak itu puasa yang nomor dua puasa orang yang ngejaga diri dari apa ngejaga diri dari dosa salah nah eno tek MTS saya kamu MTS saya eka eka lisa sama dengan yi ngani macam no 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 bila anak-anak pira eka pira ino pikiran tak beda atasan tingkatannya yang atasan lagi itu puasa kawasul kawasaran parang ngejaga ni puasa kawasul kawasin uke sedetik diingat Allah MTS parang ngejaga siapa itu itulah puasanya parang nabi parang rasul bahan itu bau itu telung ngejaga beragak apalagi tetapi kemudian yang penting kita sudah sebut yang penting tahu sebut teka sehingga apa dari sana Insya Allah tahu-tahu ini tingkatan kelasta ini tingkatan kelasta ini tingkatan kelasta ini tingkatan kelasta ya ibenar mona ngejaga temikiran ditemili puasa tetapi kemudian kayak orang sekolah lah tidak mungkin langsung kuliah diman BSD BSD dulu ano SD SMP atau MI MTS alia baru ke kuliah artinya ada step by stepnya nah sehingga teman-teman sekalian itulah diantaranya tingkatan puasa itu arah baginda rasul lu bahasanya sebuah riwayat ini keutamaan Ramadan itu beda daripada bulan-bulan yang lain lain keutamaan Ramadan keutamaannya diantaranya apa bagi orang yang puasa Ramadan kemudian mengisi malam pertama Ramadan jadi kalau pertama Ramadan isi isi apa tarawih kemudian tadarusan setelah ini oleh maaf ada muka tebangan sahur itu Insya Allah kata baginda Rasulullah SAW wa manna warahumullahu ta'ala wa manna warah ilaihim lam yu'adzibuhu abadah say-sayi jadi ta'asya Allah ta'ala kelempertene ini kelempertene ramadhan tidak bakalan pernah diazab disiksa tidak bakalan pernah diazab disiksa oleh Allah ta'ala seera dan lainnya ulik bertidur terus kelempertene kenapa? bega-bega itu si Allah ta'ala gak wik pokoknya bagus di malam pertama itu niknagin azab dengan hindungan si Allah ta'ala kenapa? tidak ada lain tidak ada bukan karena menghormati hiburan suci Ramadan yang pernah geger dengan geger orang masuk Ramadan kenapa? bayangin yang namanya orang berpuasa itu itu batu 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 sekalian sumtuhu tasbih wa naumuhu ibadah wa amaluhu muda'af sabda baginda Rasul yang namanya orang puasa tetaduk-taduk ini hitungan tasbih tetaduk itu kita diam itu dihitung dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala bacaan subhanallah subhanallah tetaduk-taduk ini aku maksudnya tetaduk-taduk yang gimana maksudnya diam yang di sini merawas di keruan OK nggak ada bukan itu maksudnya ya maksudnya apa merawas ini yang tidak bermanfaat bayangin kemudian wanaumuhu ibadah petindu eh dengan puasa Mayor tindu-tindu ini dihitung ibadah Maksudnya Maksudnya tinduk-tinduk Sampai maghrib Subuh sampai sore tinduk Bayang menjak seorang Tinduk Maksudnya Apalagi Ketenggawik pegoean bagus Nah bahkan Apa maksudnya Amal ibadah yang kita lakukan Para muda'af Dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala Lipat ganda Yang apa Kalau ngerjain amal soleh Itu pahala-pahala sunat di bulan Ramadan Seperti mengerjakan Pahala wajib di bulan yang lain Di bulan selain itu pahala wajib Kalau Di bulan yang Ramadan Di bulan yang lain Menurut Kalau di bulan secara Kita ngerjain amal ibadah Yang wajib Bayang fardu Sama pahalanya Dengan mengerjakan 70 kali lipat Pahala fardu Di bulan yang lain Saking Pelik Pahalanya Dengan Gawik Pegoean Pegoean Bagus di bulan secara Ramadan Ia tegak gerang Ia tegak gerang Ia boleh secara Mata Nah Ia tegak gerang Supaya apa Supaya Ramadan kita beda Dengan tahun-tahun yang berikutnya Kadang Kadang Alhamdulillah Tinggal 29 hari lagi Lebaran Baru Puasa aja Lu Aku bangun Araknya semangat Puasa Nah jadi Itu yang bakalan kita Gagarin Ya si Mia ita bahagia Lebaran Kenapa Rahmat Allah Bercucuran Makanya kita syukur Menara Ita bauta Tiba bulan secara Ramadan Kenapa Karena bulan Raja Sya'banu Kanya kembore Kasi malekatuh Kirang Udah mati Artinya apa Insya'allah Kita siapin Ramadan itu Dengan sebaik-baiknya Nah Jadi Sebagai Targi Prama Bonta Baran Targi Prama Bant Khotif Fasinta Wah Nantok Nah Gupin Kedatang Seluang Nah Jadi Begitu kurang lebih Nah Selebihnya Kita Tanya jawab Insya'allah Marah biasa Kita tanya jawab Setelah itu Marah biasa Insya'allah Silah Boleh bertanya Siapa saja Tafadol Sambil Anubi Anubi Silah 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 Silah